Pemirsa diduga mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi. Sebuah kafe di Bekasi, Jawa Barat disegel petugas Satpol PP. Para pengunjung bahkan berdesakan dan mengindahkan jaga jarak saat konser live musik digelar. Video kerumunan pengunjung bahkan viral di media sosial. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial, kerumunan hingga saling berdesakan terjadi saat live musik digelar di Cafe Gladiator Galaksi Kota Bekasi. Video kerumunan para pengunjung tersebut bahkan viral di jagad maya. Selain memicu kerumunan, banyaknya pengunjung yang datang juga membuat rusaknya kaca di salah satu toko yang diduga dipicu keributan antar penonton. Sementara pas kekejadian, petugas Satpol PP Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyegelan. Petugas meminta pihak pengelola untuk tidak melakukan aktivitas sementara waktu buntut kerumunan yang terjadi. Live musik diketahui digelar pada 20 Maret kemarin sebagai bentuk dukungan terhadap jaring atas kasus yang dijeratnya saat ini. Intinya kalau mereka mau bikin surat penyataan untuk masalah permohonan untuk konsumen di saat masalah ini semuanya ditempuh ya. Masalah perizinan sudah diperlukan. Untuk kesalahannya mungkin kalau rencananya punya ujian domestisi ini. Bang, itu kan sampai menimbulkan kerugian ke tempat lain itu, Bang. Gimana, Bang? Kalau punya Bang Fiki sih sebenarnya bukan. Ini punya saya. Jadi saya izinkan kudeta di sini membuka base camp dan anak-anak sedari nongkar di sini. Dalam rangka apa sih, Bang, itu event kemarin itu? Kalau event itu sebenarnya kita cuma penyedia ya. Jadi penelitiannya datang, pengen bikin, yaudah. Kita juga membalas Budi lah sama si Jerings, karena Jerings pernah membantu kita waktu tour Jawa-Bali, Budeta, di tempatnya dia. Jadi pas dia pengen bikin di tempat kita, ya kenapa enggak? Tapi kan ekspektasinya enggak seram edi. Tapi enggak nyangka lah ya. Iya, enggak nyangka. Sebelumnya, video kerumunan hingga saling berdesakan saat live musik viral di Jagadmaya. Ratusan penonton bahkan tak mengindahkan protokol kesehatan di tengah pandemi saat ini. Pemerintah daerah melalui Satpau PP Kota Bekasi meminta pengelola kafe untuk tetap menjaga protokol kesehatan meski kasusnya mulai mengalami penurunan dari kebelumnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan Madu TV mewartakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan Madu TV mewartakan.